Sariah Oleh para ulama tarikh Islam telah diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh mereka bahwa perang yang terjadi pada masa Nabi S.A.W. ada dua macam, yaitu Sariah dan Goswah. Adapun yang disebut dengan Sariah adalah perang yang dilakukan oleh tentara Islam yang diutus oleh Nabi jadi perang yang tidak diikuti Nabi Sariah pada saat itu terjadi sampai lima kali Adapun yang disebut dengan Goswah adalah suatu peperangan yang disambangi oleh Nabi baik beliau ikut berperang maupun tidak Goswah pada saat itu terjadi sebanyak 27 kali Dari sekian banyak Goswah tersebut Nabi S.A.W. berperang dan memimpin Goswah hanya sembilan kali Urutan terjadinya 27 Goswah adalah sebagai berikut Wadan, Bu'adz, Ushairah, Badar Al-Ula, Badar Al-Kubro, Bani Salim, Sawik, Gotofan, Buhran, Uhud, Hamraul Saad, Bani Nadir, Zatul Rika, Badal Al-Akhirah, Daumatul Jandal, Khondab, Bani Kureyzo, Bani Lahyan, Zukorad, Bani Mustalik, Hudaibiyah, Khaybar, Umratul Qodo. Fathu Makkah, Hunain, To'if, dan Tabuk. Ada pun goswa-goswa yang dipimpin oleh Nabi yaitu Badar Al-Kubroh, Uhud, Khondak, Bani Khuraizo, Bani Mustalik, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan To'if. Demikianlah menurut riwayat Imam Ibn Hisham dalam kitab sirohnya dan Imam Al-Halabi dalam kitab sirohnya pula. Mengenai hadis-hadis syariah dan goswa akan kami riwayatkan secukupnya di episode-episode mendatang InsyaAllah. Singkatnya, kami menjelaskan bahwa menurut riwayat yang benar, Nabi dan kaum muslimin memerangi musyrik dan kafir puluhan kali bukan menyerang tetapi bertahan. Karena pertama, kaum musyrikin Qurais telah lama menjadi musuh Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya, mereka ingin menyerang kaum muslimin terlebih dahulu. Kedua, orang-orang Yahudi di Madinah selalu menghalangi dan mengganggu umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, kemudian tidak mengepung dan menyerang kaum muslimin terlebih dahulu. Ketiga, kaum musyrikin dari selain bangsa Qurais lambat laun ingin memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin dan mendukung musyrikin Qurais. Keempat, golongan lain, jika mereka benar-benar ingin memusuhi Islam dan menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk memberangi mereka sehingga mereka tunduk kepada Islam dan kaum muslimin. Demikian urayan singkat tentang alasan mengapa kaum muslimin diperintahkan Allah untuk memberangi kaum musyrik, kafir, munafik, dan sebagainya. Sebagai kunci urayan tersebut, kami kutip beberapa pandangan Ustadz Muhammad Ahmad Al-Adawi sebagaimana ditulis dalam salah satu bukunya yang berjudul Da'watu Rasul. Sesungguhnya jika engkau benar-benar memperhatikan apa yang difirmankan Allah tentang sebab-sebab perang dalam Islam, engkau pasti akan mengetahui bahwa perang tidak disyariatkan oleh Islam karena akan menumpahkan darah, beruntuhkan rumah tangga, atau menjadikan anak yatim piatu, tetapi disyariatkan dengan ilmu Allah. Sekalipun dalam perang membawa bahaya, tetapi jika disyariatkan karena menolak sesuatu yang lebih keras dan lebih besar. Selanjutnya dia menulis, Seandainya Allah tidak mengizinkan manusia menolak kejahatan dengan kejahatan dan permusuhan dengan permusuhan, pastilah kebenaran tidak akan ditegakkan di muka bumi ini dan tentunya tidak akan menyembahnya dengan segala macam ibadah. Urayan dan pandangannya sesuai dengan fasa Pahali bin Abi Tolib r.a yaitu, kembalikan batu dari asalnya, karena memang kejahatan tidak bisa dilawan kecuali dengan kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.